Intro Terima kasih Dan terima kasih kita juga mau menyampaikan salam Kepada para pemirsa Yang ternyata mereka juga rajin berkomentar Terima kasih sudah terus menyaksikan Insert Pagi Komentar-komentarnya juga kami nantikan Nanti mungkin kita bisa datang langsung Untuk live komentar Tapi memang ya program di Insert itu memancing komen Kita masih mau komen Mungkin ada komentar mengenai yang satu ini Dia adalah seorang artis Yang memang sangat ngetop Baik di dunia entertainment Dan juga di dunia social media Asyanti Nah betul sekali Tapi kali ini Asyanti ingin bicara mengenai perkembangan anaknya Yaitu baby Archie Yang sekarang ini sudah bisa tampil Menggunakan baju lain ya Terus bisa tampil di panggung Terus ini adalah sebuah keberanian Yang sangat membanggakan buat Asyanti Karena sudah bisa menghibur banyak orang Nah sama seperti ibu bapaknya ya Betul Nah biasanya itu beban loh Beban-beban bagi anak artis itu Kan mama kamu kan adalah seorang penyanyi Bapak kamu juga Kamu pasti anaknya bisa tampil Iya kan Anak dari kecil itu sudah dibebani dengan itu Tapi ternyata memang benar ya Buah jatuh tidak jauh dari pohon Ternyata Arsi bisa dengan luasnya tampil Bakapnya itu sudah secara natural Mengalir di darah Arsi Kita juga pengen lihat bagaimana kebahayaan dari Asyanti Dan berikut lembutan untuk Anda Ya seperti itulah aksi lucu dan mengemaskan Arsi Adara musisi Hermansyah Saat menari menggunakan kostum layan di sekolahnya Yang diambil dari video di akun Instagram pribadi milik Asyanti baru-baru ini Bagi Asyanti yang ikut menampingi Arsi menari di sekolahnya Momen tersebut diakuinya sangat menyenangkan Sekaligus membanggakan dirinya Karena di usianya yang masih kanak-kanak Arsi kecil sudah berani tampil di atas panggung Dan disaksikan banyak orang Hanya saja di balik perkembangan positifnya Arsi saat ini jauh lebih manja Karena mengetahui sebentar lagi akan memiliki adik baru Selain Arsi yang manja Aurel dan Azriel pun diakui Asyanti juga ikut-ikutan cemburu Lantaran mereka merasa bahwa Asyanti lebih memperhatikan Arsi Serta calon bayi yang sedang dikandungnya Arsi pentas tadi jadi lion Jadi pake baju kostum lion Terus dia nari-nari gitu Alhamdulillah gak reweng, gak nangis Happy, aku stress Karena kan dia kalau dipake-pakein pernik suka gak suka anaknya Tapi tadi pas dipakein kostum lionnya kan pake kepala gitu Dia udah setiap kali dia mau gini aku tarik, aku tarik gitu Seneng sih, dari jam 7 pagi tadi apa, nemenin dia pentas Terus Alhamdulillah dia juga happy Udah mulai ngerti Cuma memang makin manja aja Karena mungkin ngerti bundanya ada baby lagi gitu Cuma yang lagi ribet enggak adalah mungkin Aurel sama Jiel ya Sekarang tuh lagi kayak kakak gitu Gak bisa ngerti Harus bunda kesini kesini cepet sampai pangping-pangping Jadi kan aku lagi acara gelisah apa gitu Terus aku kesini yang Jiel gantian Oh kakak sama Arsi aja aku gak dipedulin Aduh pusing dia Jadi emang aku bilang udah deh besok-besok bunda istirahat di rumah aja Nanti aku mau ketemu di rumah deh Selain berani menari di depan umum Arsi kecil juga sedang senang menyanyi Menariknya ketika Arsi menyanyi Ia selalu mengubah-ubah liriknya sendiri Menyaksikan kreativitas Arsi seperti itu Ashanti pun lagi-lagi bangga dan senang Dia ngikutin miss-nya aja Di depan kan ada miss-nya gitu Gini-gini-gini Dia ikutin aja gitu Alhamdulillah aku juga Dia itu apa yang miss-nya nyanyi Apa yang dengar orang nyanyi Di rumah di praktekin Kayak lagu Olaesnya ada Kan kakak siap hari tuh nyanyi Kalau orang-orang lagi galau Terus dia nyanyi Olaes Sif-sif gitu Kayak dia apa Ngikut-ngikutin bener Nadanya bener Terus udah ke ujung-ujungnya dia ngarang Tapi nadanya bener Ya Allah ini enak Jadi dia kayak Dia seneng banget nyanyi gitu Jadi kadang lagu-lagu Baba Blackship di Baba Blackship Terus setengah tangannya jadi Cicak-cicak di dinding Pokoknya kreatif gitu Tapi aku biarin aja gitu Bagi Ashanti dirinya sangat yakin Jika di usia Arsi saat ini Yang belum genap 2 tahun Memang harus dihabiskan dengan bermain Ya sekalipun Arsi kecil Sudah masuk ke sekolah Bukan berarti Ashanti Menginginkan putri kecilnya itu Belajar secara formal Aku kan juga ngajarin Maksudnya dia biar ngaji Biar nyanyi Tapi aku juga gak mau terlalu Dia banyak belajar-belajar yang formal gitu Biar nyanyi, biar main Karena umurnya masih emang harus umur main Sebenernya sekolah pun Sekolah disitu tuh main Main warna Main nempel Main kotor-kotor gitu Kalau sekolah yang formal untuk Arsi Aku gak mau Ditampil di atas panggung Dan disaksikan banyak orang Hanya saja di balik perkembangan positifnya Arsi saat ini jauh lebih manja Karena mengetahui sebentar lagi Dia akan memiliki adik baru Selain Arsi yang manja Aurel dan Azriel pun diakui Ashanti Juga ikut-ikutan cemburu Lantaran mereka merasa bahwa Ashanti Lebih memperhatikan Arsi Serta calon bayi yang sedang dikandungnya Arsi pentas tadi jadi lion Jadi pake baju Baju kostum lion Terus dia nari-nari gitu Alhamdulillah gak reweng Gak nangis Happy Aku stress Karena kan dia kalau dipake-pakein Pernik suka gak suka anaknya Tapi tadi pas dipakein Kostum lionnya kan pake kepala gitu Dia udah Setiap kali dia mau gini Aku tarik Aku tarik gitu Seneng sih Dari jam 7 pagi tadi Apa Nemenin dia pentas Terus Alhamdulillah dia juga happy Udah mulai ngerti Cuma memang makin manja aja Karena Mungkin ngerti bundanya Ada Ada baby lagi gitu Cuma yang lagi ribet Yang kan adalah Mungkin Aurel sama Jiel ya Sekarang tuh lagi Kayak kakak gitu Gak bisa ngerti Harus bunda Kesini kesini Cepet sampe pangping Jadi kan aku Lagi acara gelisah Apa gitu Terus aku kesini yang Jiel Gantian Oh kakak sama Arsi aja Aku gak dipeduliin Aduh pusing deh Jadi Aku bilang udah deh Bisa-bisa Bunda istirahat di rumah aja Nanti aku mau ketemu di rumah deh Selain berani menari di depan umum Arsi kecil juga sedang senang menyanyi Menariknya ketika Arsi menyanyi Ia selalu mengubah-ubah liriknya sendiri Menyaksikan kreativitas Arsi seperti itu Ashanti pun lagi-lagi bangga dan senang Dia ngikutin missnya aja Di depan kan ada missnya gitu Gini-gini-gini Kayaknya dia ikutin aja gitu Alhamdulillah Aku juga Dia itu Apa yang missnya nyanyi Apa yang dengar orang nyanyi Di rumah dipratekin Kayak lagu Olaesnya ada Kan kakak siap hari tuh nyanyi Kalau lagi galau Terus dia nyanyi Olaes Sif Sif Gitu Kayak dia apa Ngikut Ngikutin bener Nadanya bener Terus udah ke ujung-ujungnya Dia ngarang Tapi nadanya bener Aku bilang Ya Allah ini enak Jadi dia kayak Dia seneng banget nyanyi gitu Aku kan juga ngajarin Maksudnya dia biar ngaji Biar nyanyi Tapi aku juga gak mau terlalu Dia banyak Belajar-belajar yang formal gitu Biar nyanyi Biar main Karena umurnya masih Memang harus umur main Sebenernya Sekolah pun Sekolah disitu tuh main Main warna Main nempel Main kotor-kotor gitu Kalau sekolah yang formal Untuk RC Aku gak mau Kita aja seneng banget Lucu banget Terus Temen-temen yang lain Ada yang nangis Ada yang Masih gendong Tapi RC Tetep Mengikuti dengan baik Mungkin tadi Mbak Syed Agak repot ya Rambutnya mungkin Jatuh-jatuh terus Rambutnya jatuh terus Gimana sih Ya kan tadi gitu Terus gitu Anaknya sudah 3 setengah kan Ada 3 Sebentar lagi Yang keempat Akan segera hadir Jadi mungkin memang Semuanya lagi butuh Perhatian ekstra Dari bunda Ya kan Tapi bunda Ashanti Ini memang Keterusan Ya kan Udah ya Jangan nanti Anyway Ini bunda Ashanti adalah Bunda yang sangat luar biasa Menurut aku Karena tadi Seperti Aurel Azriel Itu semuanya Bunda dimana sih Gini semuanya Membutuhkan Ashanti Jadi kita bisa melihat Bahwa Ashanti ini Memang sangat Memberikan perhatian Dan kasih sayangnya Buat anak-anaknya Ya dan pasti Kita juga menantikan Untuk kehadiran Anaknya yang keempat Ini nanti Seperti apa Lucunya Pasti lucu ya Pasti lucu ya Seperti apa Kita nantikan saja Di social medianya Dia ya Dan insert tentunya Di insert Betul Insert ini Masih akan terus Memberikan informasi Untuk Anda ya Dan masih akan ada Informasi lainnya Jangan kemana-mana Tetap di Insert Pagi Ya kan Terima kasih Terima kasih